Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian teras rumahnya dan halaman rumahnya banyak sekali koleksi tanaman hiasnya namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa jenis tanaman hiasnya saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias semoga pada hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam melindungannya, amin dan ketika pada bagian halaman rumah ataupun teras rumah ya ada tanaman hias maka yang ada juga keindahan ya dan rumahnya juga menjadi indah, menjadi asri dan setidaknya juga udara ya udara itu akan menjadi jauh lebih bersih karena setidaknya ada beberapa jenis tanaman hias yang memang bagus ataupun bisa mensirkulasikan udara kotor ya seperti ada sansifera, ada aglonema kemudian juga ada ada suplir dan beberapa tanaman hias lainnya dan ini juga keberadaannya berada di pinggir sawah ya jadi benar-benar keadaannya sangat sejuk disini sangat asri sekali dan pada bagian sebelah ini ini ada beberapa tanaman hias diantaranya ada tanaman hias ada miyana kemudian juga ada tanaman hias begonia seradite pala juga ada tanaman hias ada kalatea silver kemudian juga ada tanaman hias puring pedang dan secara kebetulan pada bagian depan rumahnya ya disini terdapat tanaman hias bougainville yang setidaknya menjadikan naungan pada tanaman-tanaman hias yang berada di bawahnya dan disini juga ada tanaman hias ada aglonema birkin kemudian juga ada peslili ada begonia black velvet dan ada tanaman hias aglonema siam aurora ada suplir juga cantik banget padahal untuk jenis tanaman hias suplir ini ya ini banyak sekali dijumpai di kebun-kebun namun memang ketika dijadikan hiasan seperti ini ya di packing dengan cantik ini menjadi pandangannya lebih menarik ya kemudian juga ada tanaman hias antorium kuping gajah dan saya bakalan mulai melihat pada bagian teras disini juga terdapat tanaman hias ada homalumena yang batangnya coklat ataupun merah ya agak-agak ke coklat merah seperti itu kemudian disini juga ada tanaman hias mawar berwarna putih ini cantik banget kemudian juga ada polkadot begonia dan memang ya ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias maka pada sisi manapun yang ada juga tanaman hias seperti ini ya dan pada bagian terasnya disitu ditaruh ada dua rak yang terbuat dari kayu tanpa dicat ya namun dengan tatanan yang rapi seperti itu menjadi menarik sekali dan sangat rapi keadaan terasnya juga bersih di bagian sisi atasnya disini ada tanaman hias ada aglonema bikroy kemudian juga ada begonia ini untuk ID persisnya saya tidak tahu ya namun sepertinya masuk ke jenis kayak rek ya untuk batang dari tanaman tersebut kayak masuk ke jenis polkadot gitu kemudian juga ada aglonema siam aurora ada defend basya candi kemudian juga ada kocin kemudian juga ada begonia moss carpet ada aglonema snow white ada silver charlie juga defend basya seneng banget ya ngeliatnya ketika banyak tanaman hias yang berada di teras rumah ini keadaannya menjadi sangat segar dan disini terdapat tanaman hias ini ada dua ya ada tiga jenis ini antara alokasi awan zonika kemudian yang hijau kemudian yang fridex ini dicampur dan sebenarnya dan sebenarnya ketika tanaman hias itu mau tampil cantik ya ini memang bagi batu bisa saja namun sebenarnya menempatkan batu pada bagian atas pot ini ini termasuk mengganggu untuk memunculkan tunas-tunas baru ya namun memang keadaannya menjadi jauh lebih bersih namun setidaknya hal ini juga sebenarnya tidak perlu dikasih ya kasih batu untuk beberapa jenis tanaman hias terkecuali seperti tanaman hias ada semacam kayak bonsai ya ke bonsai itu misalnya pada bagian sisi atas ini ditaruh batu itu bagus namun untuk jenis tanaman hias kayak alokasi ya aglonema keladi itu sayang sekali ya ketika pada bagian sisi pot ini dikasih batu seperti ini karena setidaknya menghambat munculnya tunas-tunas baru kemudian juga ada zigzag dan sepertinya untuk media tanam yang digunakan ya pada tanaman hiasnya disini menggunakan media tanam tanah memang ketika menggunakan media tanam tanah itu sangat aman sekali ya dan tidak begitu beresiko terhadap pertumbuhan tanaman tersebut karena yang pastinya ya tanah itu tidak mengandung jamur ya karena kebiasaan ketika menggunakan kuku kandang ataupun menggunakan sekam itu terkadang jamur itu akan menempel pada bagian sisi batangnya namun ketika menggunakan media tanam tanah saja ini sudah sangat aman sekali hanya saja kelemahannya media tersebut itu ketika terlalu sering ya dilakukan penyiraman maka akan menjadi bantat kemudian juga ada tanaman hias begonia begonia lilin merah dan disini juga sampah milik melakukan stek tanaman hias puring ini menjadi cantik sekali padahal menggunakan ukuran pot yang berdiameter sekitar 16-18 namun memang dilakukan stek seperti ini menjadi tampilan yang sangat menarik kemudian juga ada bunga 5 Desember ini terlihat cantik sekali senang banget ya rumah menjadi terlihat jauh lebih asli ya seperti ini dan kemudian pada bagian sisi sebelahnya disitu juga ada beberapa tanaman puring yang ditaruh pada bagian samping samping jalan ya sehingga benar-benar keadaan rumah ini jika dipandang ini benar-benar sangat asli dan demikian review dari kebang desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga media tanam yang digunakan semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati